Yang memirsa kabar gembira untuk umat Islam di Kota Jambi yang menyukai buah kurma saat berbuka puasa. Di Kota Jambi telah tersedia toko kuliner islami yang menyediakan beraneka ragam jenis kurma yang terletak di pematang sulur Tlanepura, tepatnya di Jalan Jenderal Atalip no. 19 RT 06. Inilah toko kurma yang berada di pematang sulur Kota Jambi. Tampak pada display produk yang ditampilkan, terdapat ragam kurma berbagai jenis merek yang dipajang. Mulai dari kualitas biasa hingga premium seperti kurma ajwa, yang berdasarkan hadis merupakan kurma kegemaran Rasulullah Salollah Alhiwassalam. Selain aneka kurma, toko ini juga menyediakan ragam kuliner lainnya seperti aneka madu, susu etawa, roti kismis, kacang arab, dan aneka merek air zam-zam. Adapun harga kurma maupun produk yang dijual beragam, Untuk kurma, dibanderol mulai dari harga Rp 55.000 per kilonya. Sementara itu, untuk air zam-zam, dibanderol mulai dari harga Rp 15.000 untuk kemasan kecil. Selain itu, produk yang dijual juga merupakan produk yang dipesan langsung dari Arab Saudi. Menurut Doni, selaku pemilik toko, saat Ramadan jumlah pembeli yang berkunjung ke toko-nya meningkat 4 hingga 5 kali lipat dari biasanya. Di awal-awal kita agak kekurangan masalah. Tapi yang adalah setelah di jalan satu pekan ini untuk penuhi semua. Untuk produk-produk kita sendiri, Pak, itu boleh dijelasin apa saja, Pak? Kalau kurma ini ada berapa macam, tapi yang paling favorit itu biasanya kurma surari. Karena itu karena dia terteksi lembut, manis, jadi sangat cocok bagi para muslimin yang mau berbuka puasa. Terus, tapi itu ada juga kurma yang agak lebih kering, itu namanya palas. Itu juga lumayan, biasanya kalau yang tajil-tajil, yang dibagian itu kurma kalas, paling banyak. Yang paling banyak. Baru status kuari. Terus, yang jelas yang apa itu, kurma ajwa. Kurma ajwa. Itu kurma nabi. Oh, itu kurma nabi. Itu yang paling apa aja. Dan juga kita rutop. Rutop itu juga di samping sukari itu rutop dipakai juga untuk berhutop puasa. Kalau untuk yang paling laris, Pak, di Ramadan tahun ini itu yang mana, Pak? Banyak. Oh, yang jelas sukari. Kurma sukari. Sukari, ya. Kurma sukari itu yang paling laris itu bisa habis anggotak. Anggotak, ya. Kita ada oleh-oleh haji, itu memulai dari air zandam, coklat kerikil, kismis, kacang arab, pistasio, dan lain-lain. Itu bisa kita, biasanya kita kemas langsung per box, per rata, per bungkus itu. Itu bisa diberikan dengan kurma ajwa. Terima kasih telah menonton.